Intro Oke teman-teman, ini ada soal lagi Tinggi badan dalam sentimeter Kita sekarang ditanya variansinya Gini ya Kalau tadi sebelumnya itu kita ditanya simpangan baku Sekarang kita ditanya variansi Nah, bedanya apa? Jadi gini teman-teman Varian C itu S kuadrat Maksudnya apa? S ini kan tadi simpangan baku Ini sama dengan akar S kuadrat Nah, ini maksudnya gimana? Jadi standar deviasi itu merupakan akar kuadrat dari varian Jadi kalau kita tadi sudah ketemu standar deviasinya berapa Tinggal kita kuadratin Atau ya kita hitung aja lah ya Manual dari awal Oke, yang pertama ini kita akan cari kuadrat masing-masing datanya Sama seperti tadi, cari rata-rata itu bisa dipakai Tapi ini cara yang lainnya Oke, 165 dikuadratin jadi 27225 Oke, 160 sekarang dikuadratin jadi 25600 Yang 165 kita cari lagi Ini 165, 27225 Ada lagi nggak? Nggak ada Yang 160 ada lagi? Ada 25600 Lalu ini ada lagi 25600 Ini ada lagi 25600 Sekarang 170 Sekarang 170 170 dikuadratin jadi 28900 Ada lagi nggak? 170 Nggak ada ya Sekarang 155 155 ini dikuadratin 24025 Ini 24025 Oke, sekarang 150 Dikuadratin 22500 Oke, udah ketemu ya Gini sekarang Sekarang datanya di jumlah, kuadratnya juga di jumlah Oke, gimana itu? Kita jumlah yang ini Lalu kita juga jumlah yang ini Yang ini dulu yang pertama Kita jumlah jadinya berapa itu? Kita pakai gini Yang direct pertama itu Kolom pertama itu X1 Berarti Sigma X1 ini sama dengan Kalau kita jumlah ya 165, 160 Ini itu Semuanya ke bawah Dijumlah jadi 1600 Oke Yang satunya ini X2 Kuadrat Atau X1 kuadrat Gini Berarti Sigma X1 kuadrat gini ya Sama dengan berapa gitu Kita jumlahin dulu Oke, ketika kita jumlah Kita dapatkan hasilnya itu Segini ya 256 300 Nah, sekarang Si jumlah ini Si Sigma X1 Ini kita kuadratin Kita kuadratin 1600 Dikuadratin gitu kan ya 1600 Kita kuadratin itu Jadi Berapa? Jadinya 256 0 Nya 4 Berapa itu berarti? 1 223 2.560.000 Oke Sekarang kita bisa hitung Standar Eh, standar deviasi Kita hitung varian ya Jadi gini variannya S kuadrat ini Ini varian Sama dengan Jumlah datanya berapa tadi 10 ya 10 data Kali dengan Sigma X1 kuadrat Ya X1 kuadrat Totalnya itu ini 256 300 Dikurangi dengan Ini X1 Sigma X1 Dikuadratin Itu 2.560.000 Dibagi dengan Jumlah datanya 10 kan ya Dikali N-1 10 kurangi 1 9 Oke Kita hitung Dan Ketemu Sebesar ini Ini tuh 100 ya Ini 100 Per 3 Gitu ya Ini kan Kelihatan ya Selisihnya tuh 300 ini loh Ini gak ada 300 nya Ini ada Berarti kan 300 per 90 390 kan sama dengan 100 per 3 Ya kan Atau ini Kalau didesimalin tuh Sekitar 33,3 333 terus gitu Oke Inilah Varian data Tersebut Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!